Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif apa kabar para mirsa di rumah semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun bahagia bersama keluarga lancar rejakinya dan lancar usahanya amin ya robbal alamin baik jumpa lagi di channel Nova Arif jangan lupa untuk subscribe kawan karena subscribe akan membantu kita selalu memberikan informasi-informasi edukatif dan latihan terapi mengenai percepatan pemulihan kondisi kelemahan tubuh akibat serangan stroke baik kali ini saya akan bagikan video mengenai cara ataupun tahap-tahap yang mana hal ini adalah langkah yang benar dalam melakukan cara berjalan latihan ini selain melantih keseimbangan tubuh bagi para serangan stroker yang biasanya kehilangan kondisi keseimbangan tubuhnya yang kedua yaitu melatih langkah yang benar tolong perhatikan disini adalah langkah kakinya perhatikan pada saat berjalan langkah kaki kita pertama kali yang menyentuh tanah adalah pada posisi bagian tumit kaki kita ya inilah dasar jalan yang benar yang tanpa kita sadari bahwa orang berjalan yang normal melakukan langkahnya menyentuhkan kakinya adalah dengan posisi tumitnya terlebih dahulu sehingga menciptakan kondisi keharmonisan ataupun keselarasan dalam langkah dan berjalan seperti layaknya orang normal pada umumnya dan disini saya nonton kembali bahwa video ini adalah latihan satu untuk posisi kesimbangan tubuh yang kedua melatih posisi kaki kita ke dalam posisi yang sebenarnya dalam kondisi yaitu biasanya sering adanya keluhan posisi tidak nyaman ataupun keluhan nyeri pada saat berjalan di bagian paha dalam ataupun posisi selakangan kita yaitu pada pangkal paha kita hal ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini yaitu dengan cara proses penarikan otot-otot seperti ini yang pastinya akan memposisikan kembali bagian otot yang kurang tepat ke bagian yang sebenarnya takkan tapi hal ini harus berhati-hati apabila kita tidak seimbang kita bisa jatuh tapi hal ini beliau katakan bisa memperbaiki posisi cara berjalan kita apabila keluhan nyeri pada pangkal paha sudah hilang sehingga posisi jalan kita sudah akan lebih baik lagi karena kita sudah bisa konsentrasi dalam hal langkah yang benar dan baik jadi apabila seorang stroker berjalan kurang baik biasanya dikarenakan adanya tambahan kondisi kurang nyaman dikarenakan adanya tambahan rasa sakit yang dirasakannya jadi disini beliau juga memaparkan bahwa cara kita merekam langkah kita yaitu dengan cara latihan rutin berulang-ulang setiap hari berikut pemaparannya inilah langkahnya hal ini saya mohon perhatikan karena akan dapat berdampak luar biasa pada diri kita apabila kita bisa memperhatikannya jadi disini langkah kaki yang langkah kaki belakang dan langkah kaki depan seperti ini gerakannya mungkin bisa direkam terlebih dahulu berulang-ulang jadi disini juga melatih keseimbangan tubuh bagi seorang stroker yang belum bisa melakukan latihan ini tentu mereka terganggu adanya rasa tidak adanya keseimbangan dalam tubuhnya jadi latihan ini latihan sederhana akan tapi bagi seorang stroker yang belum mampu melakukannya sungguh-sungguh ini sangat sulit dilakukannya dikarenakan adanya gangguan pada masalah keseimbangan tubuh baik ikuti terus channel saya sampai jumpa esok hari salam sehat setruk pasti bisa pulih semangat 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 amin ya rabbal alamin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati